Selamat siang adik-adik, tiba saatnya kita mau beribadah pada Tuhan, Cici mau undang kita untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dan pikiran kita agar kita boleh bersungguh-sungguh beribadah pada hari ini. Yuk kita angkat satu pujian, Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupmu. Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku. Kau berterima kasih, berkanku hari ini yang kau sediakan bagiku. Kunaikan syukur, kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu beru dan tak pernah berlambat. Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku. Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku. Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku. Kunaikan syukurku. Kunaikan syukurku. Kunaikan syukurku. Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita betul. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Terlebih lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami. Kiranya puji-pujian yang akan kami sampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Cici sampai sekali lagi ya. Selamat siang adik-adik. Kita udah lama banget nih. Ibadah di rumah. Nah, Cici gak mau kalau kita cuma ibadah di rumah. Karena kita ibadah di rumah, kita gak gerakin badan kita. Kita gak semangat buat beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, hari ini Cici mau ajak kita gerakin badan kita dulu. Tangan, kaki, kepala kita, badan kita. Kita mau angkat satu pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Tanganku ke depan, tanganku ke depan. Tanganku ke belakang. Tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Angkatu ke depan, tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Dan digoyang-goyang. Sambil bertabung tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Iya, hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Cici mau kita semua menyanyikan puji-pujian dengan gembira. Dengan senang hati. Karena apa? Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka. Kita angkat pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. 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 Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan Bersuka, bersuka dalam Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka, bersuka dalam Tuhan Bersuka, bersuka cintalah Adik-adik Cici Kita sekarang mau memberikan persembahan Yang terbaik bagi Tuhan Kalian kalau misalkan Mau langsung kasih ke gereja Kalian boleh minta tolong papa mama kalian Untuk transferin Untuk nomornya pening boleh dilihat Di sini ya Nah tetapi kalau misalkan Cici saya gak bisa transfer Gimana Nah kalian boleh masukin uang kalian ke amplop Nah nanti kalau misalkan keadaan sudah baik lagi Kalian boleh ke gereja Kalian boleh kasih amplop itu ke gereja Jadi ada dua pilihan Boleh dikasih langsung ke gereja Transfer atau satu lagi Boleh kalian masukin ke amplop Tunggu kalian ke gereja Baru kalian kasih persembahannya Oke Kalau sudah Cici mau kasih pengumuman Jangan lupa Setiap hari Kamis Kita akan ada persekutuan A Anak Video akan dikirimkan Hari Kamis Ada kelas kecil Dan ada kelas besar Jangan lupa Oke Nah Lalu hari minggu depan Tetap ada ibadah seperti dia Biasa Kalau sudah Cici mau undang kita Untuk Menyiapkan hati kita Cici mau Kita angkat satu pujian Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk menyambut firman Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firmanmu Saat ini Ku sejuk menyambahmu Tuhan Masuk hadiranku Saat ini Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firmanmu Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Tidak ada berubah Tidak ada berubah Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Saat ini Kusiapkan jembang-Mu Tuhan Masuk hadiranku Saat ini Jurahkan urapan-Mu Tuhan Jurahkan urapan-Mu Tuhan Bagi jemaahku Saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Firman-Mu Tuhan Tidak ada berulang Firman-Mu Tuhan Tidak ada berubah Friedman-Mu Tuhan Klaru Wariman-Mu Tuhan Menolong hidupku Ku siapkan hatimu Tuhan Untuk dengar firmamu Mari kita bersatu dalam doa Dipatangannya tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami telah menaikkan Puji-pujian kami di hadapan Tuhan Ya Tuhan sekarang kami siap Mendengarkan firman Tuhan Tolonglah kami agar kami boleh mengerti Akan firman Tuhan pada hari ini Pimpin Cici Koko yang akan membawakannya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Halo adik-adik Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini Kalau sudah siap mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai firman Tuhan Lipat tangannya dan tutup matanya Adik-adik ikutin Koko berdoa di dalam hati masing-masing Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur atas kasih Tuhan Atas penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan kami siap sekarang untuk mendengarkan firmanmu Pakailah telinga kami agar kami menjadi pendengar yang baik dan kami boleh mengerti firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Nah adik-adik hari ini Koko Rian mau bercerita mengenai berdoa Nah siapa yang di rumah suka berdoa Coba tunjuk tangan Aku kok Terus pertanyaan keduanya Kapan kalian berdoa? Aku makan Oke Terus kapan lagi? Sebelum tidur? Good Terus kapan lagi? Sudah bangun tidur berdoa juga? Good Terus kapan lagi adik-adik berdoa? Coba adik-adik sampaikan Kapan saja sih kalian suka berdoa? Kapan saja kok? Kadang kalau saya sedih saya juga berdoa Good Baik gitu Hari ini Koko mau cerita bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan ke murid-muridnya tentang hal berdoa Tapi sebelum itu Koko mau nanya deh ke adik-adik Biasa kalau adik-adik berdoa, untuk apa kalian berdoa? Gunanya apa berdoa? Coba adik-adik jawab masing-masing Untuk apa saya ini berdoa? Untuk apa ya? Oke Sudah jawab semua? Kalau sudah jawab simpan jawabannya di hati masing-masing Diingat baik-baik Untuk apa kalian berdoa? Karena Tuhan sendiri juga mengajarkan kepada anak-anaknya Untuk berdoa Kepada murid-muridnya untuk berdoa Tapi tujuan berdoa untuk apa? Karena waktu itu, waktu Tuhan sedang berdoa Murid-muridnya lagi tungguin Waktu Tuhan sudah selesai berdoa Murid-muridnya bilang Tuhan, Tuhan Ajarin kami dong berdoa Seperti yang Yohanes ajarin ke murid-muridnya Lalu Tuhan mulai mengajarkan ke mereka mengenai doa Bapak kami Siapa yang disini sudah hafal tentang doa Bapak kami? Puji Tuhan, kalian sudah hafal Adik-adik yang di rumah mungkin beberapa ada yang sudah hafal Mungkin ada yang belum hafal juga Kita akan belajar bersama-sama hari ini Tapi sebelum itu, kita balik lagi ke yang tadi Untuk apa kalian berdoa? Apa gunanya? Tadi kan adik-adik sudah jawab Coba kita bahas satu persatu Yang pertama Ketika bangun pagi Tadi siapa yang jawab? Waktu saya bangun pagi Saya berdoa Berdoanya buat apa? Mengucap syukur Atas hari yang telah Tuhan berikan Berdoa berterima kasih Tuhan Terima kasih untuk hari minggu ini Yang cerah yang kau berikan kepada saya Berdoa gak perlu panjang-panjang Simple, jelas Dan Menurut hati kalian Selain itu Berdoa Habis bangun duduk Selain itu berdoa Berdoa untuk kapan lagi? Berdoa Mengucap syukur Berterima kasih Untuk kesehatan Yang Tuhan sudah berikan Kepada kita Apalagi sekarang Lagi banyak virus Yang sedang menyerang dunia ini Bukan cuma di Indonesia Di negara-negara lain Pun sama Terkena dampaknya oleh Sakit penyakit Dan virus ini Oleh sebab itu Buat adik-adik yang di rumah Yang masih sehat Bisa ketawa Masih bisa main di rumah Main sama kokonya Main sama cincinya Masih sehat Kalian harus juga Bersyukur Melalui berdoa Tuhan terima kasih Atas kesehatan Yang masih Tuhan Berikan sampai hari ini Kepada saya Lalu berdoa Buat apa lagi Kurian? Oh Berdoa juga Berterima kasih Kalau sampai hari ini Kita masih bisa makan Mengucap syukur Kepada Tuhan Tuhan terima kasih Sampai minggu ini Saya masih bisa makan Terima kasih Tuhan Sudah membuarkati Orang tua saya Yang sudah bisa Memberikan saya makan Hari ini Terkadang ada yang Anaknya Dikasih makan Ayo deh makan Makan apa mah? Ih gak mau Orto aku masuk Pas sayur Aku gak mau Itu tidak boleh Itu tidak baik Kita malahan lupa Orang di luar sana Banyak sekali Yang tidak bisa makan Tidak dapat makan Gak punya uang Mereka bingung Mau makan Orto aja Kalau bisa Sudah senang sekali Tapi terkadang Kita lupa Mengucap syukur Atas makanan Yang sudah Tuhan berikan Nah Ini pelajaran Buat kita Adik-adik yang di rumah Dan juga buat Korea Mengucap syukur Atas makanan Yang sampai hari ini Bisa kita makan Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Nah Kita juga bisa berdoa Untuk itu Selain itu Kita juga mau berdoa Mau berterima kasih Atas keluarga Yang Tuhan berikan Kepada kita Untuk papa kita Untuk mama kita Untuk nenek Kakek Kakak Cici Adik kita Kita mau berterima kasih Kepada Tuhan Sudah diberikan Seorang Yang menjaga Kita di dunia ini Seseorang yang telah Mengasihi kita Sampai saat ini Karena sering Kali kokor yang liat Ada adik-adik Yang suka marah-marah Sama kokonya Cicinya Bahkan Kepada orang tuanya Tuhan tidak suka Hal tersebut Melainkan Tuhan mengajarkan Kepada adik-adik Untuk Berterima kasih Atas keluarga Yang Tuhan Sudah berikan Kepada kita Kalau tidak ada mama Kalau tidak ada papa Kalau tidak ada ho Tidak ada cici Coba kita bayangkan Bersama-sama Kalian hidup sendiri Sedih gak Gak ada yang Nemenin kalian Gak ada yang Ajak ngobrol kalian Gak ada yang Menegur kalian Terkadang kita Bahasakan Apaan sih mama Mau melihat aku Apaan sih papa tegur aku Mereka itu Sayang kepada kalian Melalui teguran Yang diberikan Kita harusnya Mengucap syukur Lanjut lagi ya Lalu Tuhan juga Ada mengajarkan Yang tadi Koko bilang Doa bapak kami Ke murid-muridnya Dan juga hari ini Koko mau sharingkan Doa bapak kami Ke kalian Kalau buat adik-adik Ada yang belum hafal Belum ingat Yuk ikutin korean Ucapkan bersama-sama Doa Bapak kami Yang pertama Bapak kami Yang ada Di surga Ayo adik-adik Yang di rumah Ikutin korean Ngomong Siap Good Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Adik-adik Ikutin korean ya Lanjut Berikanlah Kami Pada Hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Jangan-jangan Membawa kami Kedalam Pencobaan Membawa kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lempaskanlah Kami Dari Yang Jahat Karena Engkau Lah Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Adik-adik Seperti tadi Kita sudah belajar Bersama Mengenai Doa Bapak Kami Kalau adik-adik Mau belajar lagi Diputar Ulang Kembali Videonya Mengenai Doa Bapak Kami Supaya Adik-adik Dari Kecil Sudah Bisa Doa Bapak Kami Oke Good Dan Kok mau Kasih ayat Afalan Ke Adik-adik Semua Ayat Afalannya Dari Perjanjian Lama Yeremia 29 Ayat 12 Yeremia Pasal 29 Ayat 12 Yang Bunyinya Dan Apabila Kamu Berseru Dan Datang Berdoa Kepadaku Kunyai Tuhan Maka Aku Akan Mendengarkan Kamu Sekali lagi Itu akan Menjadi Ayat Afalan Untuk Adik-adik Di rumah Mari Kita Masuk Ke Jalan Doa Tuhan Tuhan Kami Belajar Melalui Firman Tuhan Hari ini Mengenai Berdoa Ajarlah Kami Agar Kami Selalu Ingat Berdoa Dan Bersyukur Kepada Tuhan Pimpinlah Kami Manusia Yang Lemah Ini Karena Kami Percaya Tuhan Selalu Menyertai Kami Terima Kasih Tuhan Kami Telah Berdoa Dan Mendengarkan Firman Tuhan Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima